Terima kasih Pak Dengah sudah bersedia bertemu dengan saya, meluangkan waktu. Mohon berbagi pengalaman ataupun pengetahuan Bapak tentang pengembangan pariwisata, termasuk di dalamnya model seperti Samara itu Pak. Terima kasih Pak Asisten. Saya ingin bercerita tentang pariwisata secara keseluruhan. Bahwa semua tempat di Republik ini memiliki keindahan alamnya, masing-masing dengan karakteristik masing-masing. Tentu saja keindahan alam itu tidak sama yang ada satu tempat dengan tempat yang lain. Seperti lukisan, tidak ada satupun lukisan yang benar-benar sama kecuali di fotokopi. Nah, NTT dengan ratusan pulaunya, berapa ratus pulau itu punya daya karya yang luar biasa. Nah, Bali hari ini sebenarnya kita berada di satu rangkaian. Antara Bali, NTB, dan NTT. Di tiga rangkaian provinsi ini, kita dianugerahi keindahan alam yang luar biasa. Kemudian karena kewuletan etnis yang ada di tiga provinsi ini, tentu saja dengan ciri dan karakternya masing-masing, ternyata sudah saling menciptakan simbiosis mutualisme di dalam dunia pariwisata. Kenapa saya katakan begitu? Katakanlah saudara tua kita di dunia pariwisata adalah Bali di tiga provinsi ini. Bali sudah sejak tahun 1920 sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah di seratus tahun. Itu seratus tiga tahun yang lalu. Wow. Yang ditulis oleh Mihail Koparubias. Mihail siapa, Pak? Mihail Koparubias. Itu biodonya ada dalam edisi bahasa Indonesia. Bali temuan yang menakjubkan. Di sana juga tergambar betapa tahun-tahun itu sudah kunjungan kapal pesiar sudah datang ke Bali. Kemudian, nah sekarang bagaimana kita memanfaatkan Bali dalam satu rangkaian. Iya. Bali-Nusa ini, Bali dan Nusa Tenggara. Nah, hari ini kami ingin bercerita tentang posisi Pulau Lombok yang paling dekat dengan Bali. Iya. Kami tidak menyianyiakan keberadaan Bali. Ya, karena ada tiga yang paling pokok. Kita memiliki obyek wisata, tapi tiga ini harus dipenuhi. Pertama, harus ada aksesibilitas. Iya. Yang menghubungkan sumber wisatawan dengan obyek yang kita miliki. Iya. Kalau tidak ada aksesibilitas, bagaimana kita mendatangkan wisatawan? Apa itu komponen aksesibilitas? Satu, Bapak harus punya pelabuhan. Hmm. Yang menghubungkan asal. Iya. Bapak harus punya moda transportasi. Iya. Apakah itu darat, laut, udara. Tentu saja sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Sesuai dengan karakteristik geografis yang dimiliki. Iya. Jika kita, kita kan sama karakteristik kita. Bali, NTB, NTB, NTB. Sama. Sama-sama provinsi kepulauan. Betul. Kemudian, sama-sama menarik. Hmm. Sama-sama punya nilai jual. Kenapa punya nilai jual? Karena ada perbedaan antara Bali dengan Lombok. Ada perbedaan Lombok dengan NTB. Betul. Perbedaan ini akan menjadi daya tarik sehingga wisatawan itu akan lama. Iya. Nah, yang pertama, aksesibilitas. Yang kedua, amenitas. Amenitas. Amenitas ini properti. Hmm. Hotel, restoran, fasilitas-fasilitas sebab wisata. Yang kan sudah ada aksesibilitas, tamu sudah datang, bapak tidak bisa melayani dia, mau tidur di mana, mau tidur di mana. Nah, siapkan fasilitas sesuai dengan standar. Dan kita sudah meratifikasi UNWTO, di mana bahwa standar kalau kita satu harus ini, ini yang ada, yang dua harus ini, ini. Sudah standar dunia ya, Pak ya. Dan kita, utama Bali, Lombok, saya kira juga Labuan Baju hari ini, sudah memenuhi itu. Ukuran dia terpenuhi atau tidak adalah tingkat komplain. Tingkat komplain ya. Jika kamu tidak komplain, berarti tidak memenuhi standar. Kalau tamunya enjoy saja, standarnya tidak, Pak. Iya. Dan itu ada konsultan yang membangun itu. Berarti A yang kedua adalah amenitas. Iya. Yang pertama adalah aksesibilitas. A yang ketiga adalah daya tarik atau atraksi. Atraksi ya. Atraksi ini bisa disajikan oleh alam. Rupa keindahan alam, saya kira intuitif memiliki keindahan alam yang tiada tarah juga. Iya. Kemudian atraksi yang kedua adalah atraksi budaya. Jadi alam dan budaya ya. Alam dan budaya. Kemudian hospitality masyarakat, seperti apa masyarakat. Saya kira kalau masyarakat NTT dengan mayoritas yang beragama kristal, pasti welcome. Iya. Tidak diragukan lagi itu. Iya. Itu karakteristiknya sama dengan orang di Bali. Betul. Bukan karena saya orang Bali, bukan. Iya. Tapi artinya seperti itu orang-orang yang memiliki hospitality. Keterbukaan. Iya. Keterbukaan. Bukan berarti lalu kita menggadaikan identitas. Tidak. Saya kira wisatawan juga tidak mau. Orangnya mau berlibur kok. Betul. Dan wisatawan itu pasti akan mengikuti aturan yang kita buat. Jadi, pertama aksesibilitas. Kedua amenitas. Yang ketiga adalah atraksi. Nah, bagaimana sekarang memanfaatkan keberadaan Bali, Lombok yang sudah mulai terkenal. Iya. Hari ini dengan, kalau kita punya 10 jempol, dengan 10 jempol kita anggap untuk Labuan Baju. Iya. Saya kebetulan sudah dua kali ke Labuan Baju. Oh, gitu ya. Labuan Baju pertama saya datang, saya lihat itu. Tahun berapa itu Pak? Pertama itu. Tahun 96. Oh, 96. Eh, 94. 94. Itu kan masih seperti kampung. Kampung. Tapi bersih. Oh, bersih. Di Labuan Baju luar biasa. Iya. Penataannya bagus. Apalagi sekarang. Waduh. Kemudian 2006. Terakhir Bapak ke situ. Itu kami dengan pesawat dari Ngurah Rai. Iya. Turun. Jadi, orang masih menghalau kerbau yang di bandara. Di bandara. Hari ini saya berduin luar biasa. Bapak belum pergi yang sejak 2006. Sekarang belum pergi, tapi saya tonton di internet. Itu keren banget. Jadi, sekalipun tidak hadir ke sana dengan melihat itu sudah. Dan itu luar biasa. Luar biasa. Karena ada pertumbuhan yang luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun terakhir ini. Iya. Memang itu butuh intervensi kebijakan politik. Betul. Pak Jokowi itu. Ini itu ada dua. Iya. Dari bawah. Bupatinya. Maupun kebijakan pusat. Iya. Dengan lima DPSP. Destinasi parisata super prioritas. Hmm. Mana Labuan Bajo salah satunya. Kami juga salah satunya. Lombok ya. Iya. Madalika. Madalika. Labuan Bajo, Likupang, Borobudur, dan. Likupang itu di mana? Likupang di Sulawesi Utara. Oh. Hari ini sekarang yang dekat dengan kita, NTT itu kan Bali. Iya. Hari ini saya dengar dari mantan Kadis Pariwisata Kabupaten Bima. Iya. Ada 18 kali katanya. Semoga ini kalau mohon dikoreksi. Iya. Kalau saya salah, 18 kali penerbangan dari Ngurah Rai ke Labuan Bajo. Wah, sudah satu hari? Satu hari. Gila. Kalau apakah itu pada saat KTD atau setiap hari seperti sekarang, kita nggak tahu ya. Karena memang ada yang ikonik di sana. Ada Pulau Komodo. Iya. Nah, sekarang Bapak di Rote ya. Iya. Rote itu tidak jauh aksesnya dari Komodo. Betul. Kalau kita bandingkan dengan dari Lombok. Iya. Akses ini Bapak manfaatkan sebaik-baiknya. Betul. Mainkan tiga ayat itu. Bapak buka akses ke Labuan Bajo. Benar. Sebab kalau tidak ada akses bagaimana orang menatang. Iya. Betul. Kedua, siapkan amenitasnya. Betul. Amenitas itu... Hotel dan pendukung. Hotel dan restoran. Sebab tidak mungkin kita mendatangkan Bapak. Yang ketiga, atraksis Bapak sudah punya. Di sana saya tahu loh ada pas sholat, ada apa segala macam. Dan di tempat Bapak, di Rote pasti ada apa yang paling terkenal? Ada kalau wisata alam, ada pantai Nembrala untuk surfing, selancar. Untuk surfing? Iya. Untuk surfing. Kemudian yang budaya apa? Budaya ada misalnya mirip pas sholat tapi pukul kaki, astraksi pukul kaki. Itu dikemas nanti bagaimana caranya membesarkan kalau tidak akan terkendala di anggaran biasanya. Iya. Bapak buat kajian yang benar-benar mendalam, lalu dilakukan kurasi, lalu diusurkan sebagai salah satu KEN, KEN. Kawasan. Kawasan. Event nasional. Karisma. Karisma event nasional. Oh itu ya, karisma. Karisma event nusantara. Nusantara ya? Iya. Hmm. Nah kami, memang ini kan dibagi, habis di seluruh negeri ini. Iya. Tetapi Bapak harus punya kajian yang bagus. Hmm. Kenapa? Bagaimana storytelling-nya? Hmm. Bagaimana Bapak melibatkan masyarakat? Hmm. Kemudian nanti kalau event itu dilaksanakan, misatawan datang, seberapa besar kira-kira uangnya akan beredar. Hmm. Sebab jangan menyelenggarakan event tidak berdampak kepada masyarakat. Betul. Sebab di dunia pariwisata ada namanya Tourism Based Community. Jadi pariwisata berbasis ke masyarakat. Iya. Kalau Bapak membangun pariwisata eksklusif hanya untuk para kapitalis. Pengusaha. Pengusaha saja tidak mencapai tujuan. Sekalipun juga tidak boleh mengambilkan pengusaha. Betul. Tanpa pengusaha, Pak Mohon, tidak bisa maksimal juga. Iya. Luar biasa, Pak Nengah. Mungkin selanjutnya adalah soal mirip-mirip seperti Samara yang tadi saya sebut. Jadi yang saya tahu adalah Samara itu kawasan pariwisata terintegrasi di mana pemodal atau siapapun itu bisa punya kesempatan untuk menenamkan modal dan bentuk vila di kawasan itu. Dan mungkin itu yang strateginya seperti apa, peran pemerintah, provinsi, dinas di sini, dan juga mungkin pemilik tanah, Pak. Ya kita ngopi dulu, benar ini. Terima kasih, Pak. Iya, sampai-sampai jalan. Saya tes dulu, Pak, ini kopinya ini. Beda ini kopinya. Terima kasih, Pak. Iya. Tapi kopi soe yang kenal. Iya, jadi menggerai, ya. Satu gerai, banyak gerai di sini menjual kopi soe. Oh, begitu. Jadi, Bapak, jangan dikirai, dia sudah ada di hati kami. Iya, 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 iya. Iya, Samara, Pak. Mungkin atau mirip-mirip. Jadi, konsepnya seperti ini. Itu kalau tidak salah jadi satu kawasan, di sana perlibatan tourism-based community. Jadi, siapa yang bisa berperan seperti ini. Nah, saya kira itu bisa diadopsi. Sebenarnya sistem seperti ini sudah berjalan di banyak tempat. Iya. Di Lombok juga selain di sana, ada di Benang Stokal juga. Jadi, ada satu dia buat kawasan, ada kawasan yang penting banyak. Bila ini bisa milik perorangan, bisa milik satu orang, bisa milik dua orang, bahkan berolah sepuluh orang. Nanti itu manajemennya dikelola oleh manajemen sendiri. Jadi, ada apa di Bila itu, sudah ada yang ngatur. Pemasarannya sudah ada yang ngatur. Sehingga pemilik modal ya tinggal duduk-duduk terima saja ya. Nah, kalau peran pemerintah itu seperti apa itu? Peran pemerintah adalah satu, perizinan. Perizinan ya. Itu sepanjang satu, tidak memenuh, tidak bertentangan dengan rata ruang. Iya. Kemudian, kita juga sudah memiliki rencana induk pengembangan pariwisataan daerah. Namanya Riparda. Iya. Riparda tiga provinsi. Kemudian, kami adalah salah satu tim penyusun. Oh, iya. Nah, itu menjadi guiden, menjadi arahan bagi kita dalam membangun peperwisataan. Kemudian, tentu saja di sini memainkan pentahelik. Pentahelik, ya. Pertama, pelibatan perguruan tinggi. Iya. Gus, saudara kita dari Rote. Satu, pelibatan perguruan tinggi. Iya. Kemudian, pengusaha, pemilik kapital, kemudian ada masyarakat, ada perguruan tinggi, dan ada media. Media malah ada, ya. Kita mainkan semua ini bagaimana supaya pariwisata itu menjadi maksimal. Nah. Jadi, di semacam kawasan Samara itu ada lima itu? Semua. Oh. Jadi, masing-masing punya peran itu, ya. Nah, Pak Uthus mungkin bisa menjelaskan tentang konsep Samara itu. Nah.